Saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk membuat parut Satu, dua, tiga Halo guys, selamat siang Saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat parut Ayo mulai Kembali lagi bersama saya Comel Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat parut Atau tutorial membuat parut Sediakan beberapa buah tongkat atau kayu yang sudah dihaluskan Kurang lebih 30 cm per second Yang ini kurang lebih 5 cm untuk dipotongnya Jangan sampai ukurannya berbeda Karena ini sangat penting Yang untuk bahan kedua, paku Ini paku sudah terata Yang ketiga, sek Untuk seknya mungkin bisa diukur melalui ini Seperti ini cara mengukurnya ya Kita terlebih dulu ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Beginilah bentuk sebelum dia jadi Kurang lebih seperti ini Ya, dan ini alat untuk memukul-mukul Pertama-tama Kita sambungkan 4 buah kayu ini Untuk menjadi sebuah parut Setelah mengukur ini Kita memberi tanda garis Untuk mengukur pegangannya Setelah itu Kita sambungkan Kedua buah kayu kecil ini Dengan paku Bismillah Ya, jadilah seperti ini Sekarang Kita akan menyambungkan Kedua buah kayu Yang tadi kita sambungkan Dengan anak dan bapaknya Oke, sekarang kita akan menyambungkan Kok tiba-tiba mau keinginan? Ayo, asisten Tolong bantu saya Gak usah, lakukan Ceritanya Kak Wawan dah Ini kek perawat Kasih, kasih murus ya Kasih murus ya Kasih murus ya Tara Jadilah seperti ini Langkah selanjutnya Cer Ini adalah cer Kita akan melubangi Cer ini dengan paku Paku yang besar Ini Tapi ini belum di zoom Oke Saatnya sekarang kita melubangi Dalam memaku Seng Diperlukan ketelitian Dan untuk Menjaga tangan Agar tidak terkena dari palu Contohnya tadi saya Nah Dan diperhatikan Kelurusan dari Paku Yang kita sudah lubangin tersebut Ya, inilah jadinya setelah dipaku Lurus dan rapi Hasil karya saya Lurus dan rapi Masya Allah Setelah ini Kita akan menyambungkan Dua buah Bahan tersebut Yang ini yang pertama Yang sudah jadi Kita buat Kotak Kayak Kerambe Yang ini Sengnya yang sudah dirubahin Perhatikan Bahwa disini ini Permukaannya itu Tidak Tidak rata Tetapi Kasar Diakibatkan Karena palu tersebut Permukaannya kasar Kasar Sekasar Kulit Kulit Cewek Jepang Sekarang Waktunya kita menyatukan Pertama-tama Kita mengukur Sisi dan sisinya Oke Setelah itu Kita berikan paku Paku pada sisinya Ya, pada sisinya Pada keempat sisi Ini yang Sisi selanjutnya Kita akan paku Sisi yang ketiga Maaf Pakunya ini Sudah lemes Ini paku yang keempat Dimana ini Setelah kita memaku Keempat sisi tersebut Sekarang Giliran kita Atau merapikan pinggirannya Yang belum rapi Setelah kita Setelah jadi seperti ini Marilah kita merapikannya Supaya tidak berbahaya Bagi pengguna Karena Yang ini Sangat pajam Kurang lebih seperti ini Keamanannya terjamin Selain untuk menjaga keamanan Ini untuk memperkuat Atau memperkotoh Memperkokoh Parut Ya Jadilah parut Dengan teknik yang sangat mudah Tara Parut yang akan dijual Siap dikirim ke mancanegara Bye Bye Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!